sempir setengah ini kita bakal ambil poof aja dari tadi gua nggak ambil poof sih enggak jangan terlalu overpush guys ya karena nggak tau sendiri hanzo ini nggak bisa nggak apa-apa ya dengan kalau lagi tanpa bayangan kita dapat satu kill kayaknya ini isi kill dua kill Oke dua kill ya ampun di gilteng mampus loh kumpet hai 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 oke halo guys balik lagi di Razor Pole channel jadi di video kali ini gua nggak main losaga guys ya karena lagi sering banget nge-lag dan jadi stress juga buat maininya jadi disini gua main mobile legend karena kebetulan gua baru beli hero baru sih di mobile Legends bukan hero yang terbaru tapi hero hanzo guys ya dan bakal gua pakai sekarang jadi kenapa gua beli hanzo karena disini gua gua suka banget main hero yang tipikal ini guys enemy attack speed jadi hero pertama yang gua belikan argus waktu itu waktu gua pertama upload video mobile Legends nah sekarang gua lagi lagi ini lagi suka pakai hanzo karena memang baru beli juga kan karena basicnya dia mainnya juga ngandelin attack speed sih gua juga nggak tahu kenapa hanzo kalau sayang sekarang itu cuman pak bisa pakai skill satunya satu kali ya atau ada cooldownnya sangat gua kalau yang pertama kali rilis itu setiap step lima bisa pakai skill satu ya apa udah di nerf ya karena gua juga nggak terlalu ngikutin ini game sebenernya dan gua juga udah apa ya udah banyak eh udah banyak lagi udah udah cukup banyak berlatih lah buat pakai ini hero udah kurang lebih udah taulah item yang cocok menurut gua menurut gua pribadi udah nemulah item yang emang paling cocok dan sekalian bakal gua share juga guys ya siapa tahu build ini bisa lebih lebih enak gitu buat kalian coba Hai langsung gua pick aja hanzo-nya hai 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 gua kalau dilihat-lihat pakai skin biasanya gigi guys ya kayaknya timnya cukup ini cukup baik lah kalau di game Mobile Legends ini memang kalau kita lihat player yang pakai hero-hero murah gitu kesannya tuh kayak noob gitu guys ya padahal kadang hero-hero murah gitu kayak Bruno gitu kan ini tergantung yang pakai juga kadang bisa tetap bisa jadi juga gitu Bruno Mia terus Eudora kayak hero-hero yang emang gratisan lah ibaratnya Oke di sini gua udah ada tank Fighter dan gua asasinnya ini lagi rebutan Max man kayaknya nah dipakai Eudora sama Bruno the enemy is picking kalau dilihat dari lawan sih cukup serem ya heronya ada Alucard ada aurora juga ada Leslie tapi Alucard sih menurut gua paling serem Hai cuman gua enggak terlalu suka Alucard karena memang gua lihat dia mainnya cenderung pakai skill sih ya karena gua kan suka yang tipe Tech Speed guys ya ya karena memang Rennes Rennes lagi emblem yang gua punya cuman Max man sih yang levelnya Max ya hai 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 sama spellnya paling enak yang lari nih guys ya karena emang enggak bisa ini enggak bisa enggak punya skill yang bisa bikin kalian loncat atau wajah segitu kan enggak ada dia di paling aman pakai spell ini sih aku kalau di awal selalu beli sepatu gajah buat apa buat ini sih buat mempermudah ketika kita mau nyolong bahwa karena kalau enggak dikasih sepatu kan takutnya kalau ke geng gitu kan ketahuan kita nggak bisa kabur oke kayaknya gua kelihatan tadi taruh belakangnya aja oke kayaknya masih aman oke gua dapet satu bab dari lawan kebiasaan Hanzo itu gitu guys ya emang harus nyuri buff lawan simpan skill satunya buat ambil yang buff gold ini guys ya kalau pakai Hanzo memang kadang repot ya kalau sering ambil buff katanya seraka gitu yang maruk ya kan kita butuh level yang lebih cepat guys ya Hanzo kan nggak bisa apa-apa kalau nggak ada ulti kan ini gua udah buka ulti kayaknya tuh atas udah war aja oke langsung gua ntar tunggu posisi dulu langsung cekat aduh misalnya lumayan lah ya walaupun nggak ngekill guys ya karena Hanzo sendiri kan ini sih skillnya cuma dua itu tadi ya jadi kalau nggak mati ya susah juga mending dilepas aja guys hahaha nggak bisa ditarik lah oke kita lakukan pengeroyokan disini anjing kena gua untung yang ke-lock si di-lock tower iya dapat kill mm gua dapat kill cukup berjalan lancar walaupun skornya rada kalah sih ini seharusnya Hanzo itu dibiarkan solo sih cuman tadi kenapa ditemenin Eudora karena temennya bakal dapat XP guys ya oke langsung sikat oke zeng tapi kalau udah di pertengahan pertandingan gua cenderung nggak pernah ambil buff guys ya kecuali buff lawan sih biasanya yang gua fokusin karena kalau yang buff tim ini gua kasihin ke marksman atau mag nya soalnya kalau di awal-awal kayak gini item belum terlalu jadian Janzo ini nggak terlalu sakit biasanya takutnya malah ngerugiin tim kan lagian kan kita mainnya itu aman gitu nggak bakal kesentuh juga kan oke aduh one hit wajah salah gua sih parah-parah oke skor 27 kayak pertanda baik ini harus main aman dulu kayaknya gua baru jadi satu item dan juga kalau kalian pakai Hanzo itu jangan terlalu makasih saya buat pakai ULTI guys ya kalau yang stack merah kalian belum penuh saran gua jangan guys percuma kan karena kalau kalian ngulti merah-merahnya kan bikin jadinya ngultinya kan terlalu sebentar guys ya udah nggak mati terus cooldown lagi aduh mampus gue kena ini gua aduh mati lo mati lo untung gua lepas tadi kecidup rangko nanti ya kabur 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 kena ulti sia-sia dong nah ini stun kill ini guys ya kok istan kill easy kill mati dong udah ngomong isi kill gak mati ya oh iya gua lupa bahas itemnya guys ya item yang pertama gua beli yang critical attack speed yang ada bonus speednya guys ya karena ken hanzo ini butuh mobilitas ya kalau dia jalannya rada lamban nggak bakal bisa ngejar juga ya walaupun ada spell yang ini sih spell yang bisa bikin nambah speed itu kan tapi lebih ke gua ambil move speed di awal karena lebih ke ini sih jalan-jalannya ini guys ya ini farmingnya biar rada lebih cepet juga kan oke war saya sendiri lanjut kalau lagi kena stun gak bisa ditarik ya gua baru tahu juga sih ini tadi tim gua udah mulai berini ya bercek-cek ria ya udah pada ke trigger semua men kena mampus loh oke gua dapat kayaknya ini ini masih ada skill2 wah waktunya habis gara-gara gua incer leslie tadi cuman dia masih ada skill yang ngedorong itu guys ya oke kan was berhasil gua gojek tadi kan nih emosi tim gua udah gak terbendung gajah eh udah mati lagi cuman walaupun hanzo ini enggak sebenarnya kalau gak ada ulti dia masih bisa ngebantu tim dengan masang yang area itu guys yang bikin slow skill 2 nya karena cukup berguna juga sih bikin slow nya itu parah banget itu dan kalau lagi habis war kayak gini saran gua kejar Minion aja karena stack paling cepet sih dapat dari Minion dibanding kalian yang ngekill monster jungle itu stacknya lebih sedikit dan hanzo juga kan buildnya memang attack speed jadi lebih gampang buat farming Minion dan item yang lagi gua bikin ini yang ada efek slow Aduh kalah gua sama marksman asasin dikejar marksman baru kali ini gua lihat eh jangan dikejar dong Eudora Tuhan kena stun mampus Eudora nya terlalu berani udah mati satu mati satu lagi yang satu dateng mati lagi harusnya kabur aja sih kalau udah kayak gitu kalau udah mati satu saranku jangan mikirin buat warga saya karena itu kan rumor apa yang merugikan diri sendiri aja nah gini jangan kalau pakai hantu juga kan kalau lagi habis mati ini kan stacknya habis ya jangan kepancing buat ulti guys walaupun ultinya gudonya cepet gitu kan tapi tanpa stack itu nggak bisa enggak apa-apa kecuali kayak gini ya kita memang harus nah dapat dua kilo lumayan memang harus ngulti guys ya selama ada makanan yang empuk kita masih dapat bisa dapat stack lagi aku salah bun harusnya skill2 nya gua Ren lebih maju tadi karena ranknya sebenarnya masih bisa dimajuin sih oh Eudora nya ke krow ya gua oke masih bisa survive dengan skor 1021 hehehe 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 oke gua bakal ambil buff aja hehehe hehehe dari tadi gua nggak ambil buff sih enggak jangan terlalu overpush guys ya karena nggak tahu sendiri hantu ini nggak bisa apa-apa ya dengan kalau lagi tanpa payangan tanpa payangan kita dapat satu kill kayaknya ini isi kill 2 kill lo oke 2 kill ya ampun di kill tank mampus lo gampret dia tadi ngatain gua kayaknya amam hati gue ngerti ampun 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 ah tidak lalu kartu lalu kartu sakit banget ya gua enggak tahu kenapa sakit sesakit itu dengan padahal itemnya biasanya yang dibeli tuh item lifestyle di awal tapi bisa sesakit itu tim gua udah terlalu ini udah terlalu saling bermusuhan nih udah nggak bisa diajak kerjasama lagi nih kata-kata apa ya kata-kata mutiaranya udah pada keluar semua ya tadi eh memang hansu kalau dibandingin dengan assassin lain ya kurang terlalu berkontribusi sih sebenernya assassin lain itu lebih gampang buat dapet kill lagi terkadang kan kalau hansu ini mau multi juga harus dapet stack dulu kan kalau misalkan timnya udah war kita nggak ada stack kita multi juga nggak dapet apa-apa sih makanya sebenernya rada susah juga kalau mau pakai hero-hero kayak gini walaupun hero-hero terkesan aman ya kita nggak bakal mati juga kan yang maju bayangannya guys ya gue masih selamat tuh salah lagi tuh selalu kurang maju kadang-kadang ke tim makin terpojok kayaknya gue dari stack dulu dah enggak cuma gajah tanpa stack multinya tuh terlalu sebentar nah kalau gini oke lumayan lah itu masih ngebantu lah ya dan saran gua kalau sekiranya targetnya udah mati ya lepas lah langsung lepas aja gajah holdingnya biar nggak terlalu ngeborosin stack kalian yang merah-merahnya ini oke tim gue dapat Lord kayaknya ini bakal comeback aja kita cari stack dulu belum mulai war oke mas men nggak apa-apa sih ini ultinya enak buat aku nakutin orang guys lagi yang kan cooldownnya cepat kan asalkan kalian nggak terlalu lama buat pakenya stack kalian nggak bakal cepat habis juga oke gua ambil jarak dari sini aja biar lebih aman oke lu kan balik gitu kayaknya tuh kan tuh kan nyamperin gua oke menang warga saya web out walaupun kata-kata mutiaru sudah banyak dikeluarkan tapi kerja sama timnya masih solid tapi kelihatan banget gua yang diincer tadi masa marksman sama asas ngecer gua yang ada di belakang gitu kan nggak ngebantuin timnya malah mungkin salah dari lawan sih terlalu fokus ke gua guys ya padahal marksman gua juga sakit ya dan jadinya menang oke sempet dikatain nggak guna tadi ya walaupun bisa dapat MVP guys karena memang Hanjo kan mainnya aman banget ya jarang mati juga oke dapat happy comeback guys ya nah 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 nah